DPRD Kabupaten Cianjur menggelar rapat paripurna di ruangan rapat paripurna DPRD siang tadi. Sidang tersebut dihadiri Bupati Cianjur Irfan Rifano Mohtar beragendakan penyampaian laporan hasil pembahasan terhadap Raperda tentang APWD Perubahan Tahun Anggaran 2018. Dengan dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Deden Nasihin, sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APWD Perubahan Tahun 2018 digelar kami siang. Dalam rapat paripurna tersebut, A. Ceng Romdon sebagai anggota Badan Anggaran menjelaskan mengenai kebijakan anggaran. Menurutnya sinergitasnya harus sama dengan pelafon anggaran yang sudah ditentukan dalam RPJMD atau Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018. Hal itu bisa menunjang dan selaras sesuai visi dan misi pemerintahan Kabupaten Cianjur, yaitu lebih maju dan agamis. Pemerintahan Kabupaten Cianjur, telah menganalisa dan mengevaluasi setiap perubahan-perubahan anggaran di tiap tim, RPJMD dan tiap tim. Padahal nominannya, kami belum bisa menentukan secara angka yang real karena menunggu hasil kesempatan akhir pandangan traksi-traksi kami yang insya Allah bukan dilaksanakan besok-besok. Kapan Pak bisa ditentukan suar nominal tersebut Pak setelah dibatuhkan? Ketika pandangan traksi bisa menyebabkan perubahan anggaran dan perubahan dari mulai ke perubahan anggaran tahun 2014. Sementara itu, menurut Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Iadi Mulyadi, APBD Kabupaten Cianjur di tahun 2018 naik 4 triliun rupiah lebih. Hal tersebut merupakan peningkatan dana perimbangan dan PAD, serta bagi hasil dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan laporan Badan Anggaran khususnya mengenai APBD perubahan tahun anggaran 2018, itu rapat paripurna. Rapat kedua di Badan Musawarah, penetapan hasil evaluasi Gubernur tentang laporan pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2017. Penetapan ini nanti kapan Pak untuk terakhir? Penetapan APBD perubahan sendiri besok, rapat paripurna besok. Oh dari total sendiri belum Pak? Yang sudah diperhatikan akan dikawanan besok itu? Total apa? Total anggaran 4 triliun lebih, APBD Cianjur sekarang. Jadi dari tahun ke tahun ada peningkatan itu? Dari tahun ke tahun ada peningkatan yang cukup signifikan, mudah-mudahan di tahun depan juga ada tambahan-tambahan. Selanjutnya, sidang paripurna beragendakan penetapan APBD perubahan tahun anggaran 2018 akan dilaksanakan Jumat ini. Heri Setiawan, Bandung TV